oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channelnya maskus jadi pada kesempatan kali ini ya teman-teman semuanya ini saya akan membahas tentang kulkas ataupun freezer es batu yang beku pada bagian atas tapi pada bagian bawah tidak mau beku seperti ini ya teman-teman ini ada dua kemungkinan teman-teman semuanya bahwasannya yang pertama adalah pada saat membawa membawa kulkas ini ini posisi kulkas tidak dalam keadaan berdiri akan tetapi posisi kulkas itu ditidurkan ataupun miring di dalam kendaraan ini bisa terjadi hal seperti ini ataupun yang kedua memang terjadinya penyumbatan di bagian evaporator ataupun di rak-raknya ini ya teman-teman ini terjadi penyumbatan sehingga freon ataupun obatnya si kulkas ini tidak bisa mengalir kepada bagian-bagian bawah ini memang perlu kita teliti perlu kita amati dan tentunya hanya seorang yang ahli yang bisa melakukannya untuk itu teman-teman semuanya ikuti kegiatan maskus jangan lupa disimak sampai habis supaya tidak gagal paham dan sekali lagi bagi teman-teman semua yang baru bergabung jangan lupa like komen serta subscribe-nya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih buang sisa-sisa oli iya kalau tidak bersih isi obat lagi sebentar saja pakai pada satu minggu sudah mulai lagi di lantai tu sudah mulai lagi ini isi angin lagi? angin yang kurang itu tidak keluar olinya berarti masih banyak olinya? tidak banyak, masih ada banyak minyak yang keluar itu tidak banyak olinya air putih mana? selamat menikmati tapi harus ditahan gitu ya? iya, ditahan nanti baru lepas mengandung itu terus ditahan itu boleh terang juga terang juga lagi tidak lama pakai, ya? makanya itu tak sampai Hai menyeh sampai 19 oke kalau nyampe ke Ampere itu Oh itu 1,8 Ampere gitu ya nanti dia kalau udah stabil itu turun nggak Ampere nya enggak juga turun ya turun-turun udah dingin dan dingin dalam nantikan turun dia hampir tetap turun ya paling nanti turunnya sampai dia 16 posisi mesin dah kerjanya dari ngandang hai 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 jadi kalau di pinter sudah mulai dingin ya enggak nih panasnya udah naik sini nanti udah pangkal di ujung sini nanti baru dingin ya kalau dibikin ke dalam tuh kayak pop dalam kalau semakin panjang celang kecil nggak bisa juga ya enggak nggak mau juga memang saya kira semakin dingin hai 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 jadi 1,8 nih ya ya hai 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 tekan pintu itu kalau nggak ada satu marah buku dia sudah cukup memang berarti di last Oh enggak dia gitu aja cukup udah ya Oh cuman takutnya ada bocor tuh dicek pakai angin Oh ya kalau dia memang bocor kan dia nampak terlihat di sempuruh ya Hai kalau nggak bocor nggak ada deh kalau dibocorkan walaupun sikit ada api itu tahu udah kena angin lebih itu kan tahu kita Hai jadi mau rombaknya pakean ini ya pakai gitu bikin sendiri tuh banget tetap kompail Hai ya di patri juga ya patah kelima itu Oke teman-teman semuanya demikian tadi ya proses perbaikan daripada kulkas freezer saya yang tidak beku pada seluruh bagian ini mudah-mudahan bisa baik lagi ya setelah tadi kita lakukan perbaikan mudah-mudahan dengan adanya perbaikan ini nanti semua rak ini bisa beku jadi kalau kemarin tuh yang sebelah atasnya aja yang beku sementara yang bagian bawah tidak beku ini sedang kita uji coba nanti kelanjutannya akan kita lihat beberapa saat biasanya sehari semalam ini beku oke teman-teman semuanya terima kasih sudah mau menyaksikan videonya maskus dari awal sampai akhir eh saya mohon maaf apabila ada bagian yang tidak berkenan di hati para pemeriksa semuanya dan sampai bertemu kembali pada video-video saya selanjutnya saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh